musik 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 setelah terpasang semuanya selanjutnya yang terakhir kita pasang karetnya ini, pasang karetnya di atas ini biar potornya itu tidak masuk sip pires selanjutnya tinggal yang satu nya ini kita pasang juga sip udah semua nah kalau misalkan udah semuanya ini kita tinggal pasang ke segitiga segitiga itu stang motornya nah untuk pemasangan yang sebelah kiri yang mana yang kanan mana yang sebelah kiri itu yang ada dua kayak gini bro ini digunakan buat dudukan catamnya dan oke langsung kita pasang pasang aja kita pasang sebelah kiri aja dulu dan ini kayaknya segitiga aku kena ini posisi ya kan ini posisi kayak gini aja yang atas gak lurus jadi ini kita skri dulu kita pasang yang sebelah kanan ya jadi ini kayaknya saya harus membongkar saya harus membongkar segitiganya soalnya dia gak lurus ya kan ini sok bawaan sorry ini gak lurus berarti ini ada problem di segitiga yang bawah yang kemungkinan saya ganti dulu kayak gitu bro oke 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 bro sekalian ini tadi habis proses penggantian T nya tapi saya lupa yang waktu membongkarnya dulu saya lupa jadi saya jabarkan dulu jadi tadi itu seperti ini nah ini yang asli yang asli yang bengkong seperti ini nah terus bauknya itu ada dua yang ini yang bawah ya kan terus ada lapisan karetnya terus yang pokoknya satu lagi dia ada dua seperti ini nah itu dua seperti ini jadi masih harus melepas semuanya tapi sebelum melepas ini tuh mas bro melepas dulu yang tutup atasnya itu nah kalau misalkan nah ini tutupnya yang seperti ini aslinya nah kalau misalkan udah dilepas semua nah jadinya ya seperti ini bro nah nanti tinggal dilepas seperti itu nah tapi untuk melepasnya ini mas bro harus melepas headbandnya dulu headbandnya itu headbandnya cukup yang di bagian bawah ini ya kan yang dua baut ini itu nempelnya nempelnya disini itu nempelnya disini jadi mas bro ngelepasnya disini nah setelah terlepas yaudah tinggal kita pasang ini ini segitiga yang baru ya kan tadi pagi beli harganya gak tau berapa lupa nanti tak kantumin kalau misalkan mas bro pengen ganti kayak gitu kan dan ini tinggal dipasang aja sih nah ini udah udah dipasang nah ini udah kita kencangan dulu nah disini sebenernya ini ada kuncinya tapi disini saya pakai tak kepak kayak gini nah ini nah ini mas bro bisa setel sih sebenernya bisa di setel dulu kira-kira seret apa enggak nah ini buat beloknya nah kalau misalkan dirasa udah pas nggak seret nih sedeng lah nah itu tinggal yang atasnya di jadi kenceng kan pas nah ini nah untuk pemasangannya seperti ini sementing udah kenceng aja sih oke jadi ini udah dipasang ringnya terus ya pasang oke di atas atau di bawah nah seperti itu bro terus sekarang aku mau pasang headlampnya dulu nah yang yang bracketnya tadi yang bracket ini itu dihubungkan kesini ke segitiganya kayak gitu selanjutnya selanjutnya ya tinggal di bawah aja sih bro oke oke terus sekalian jadi setelah oke setelah pemasangan skitiganya udah diganti tadi ya kan udah diganti dengan yang baru dan ya semoga aja nggak menceng atau bengkong atau bengkong atau malah yang atasnya yang bengkong kita pasang oke jadi ya seperti itu caranya tinggal ini diputer terus nanti tembus ke atas kayak gini nah kalau udah kayak gini tinggal kita pasang yang satunya aduh oke terkelupas nah ini udah selesai pasang tutupnya tadi pasang tutupnya tadi nah selanjutnya tinggal di dipasang ininya ini tinggal dipasang oli sama paut penutup sensor ini hehehe buat anak tepi wajah baju itu pune oh kurang soalnya nah jadi untuk untuk oli nya itu kalau buat fixen itu 232 232 mili dan ini satu botol isinya 150 mili jadi kita suntak semua oke ini udah dilubahin tinggal kita masukkan aja oke 150 mili yang 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 kiri terus selanjutnya kita pasang juga yang sebelah kanan tapi pastikan sebelum mas bro mengisi oli itu tutupnya udah di kencengin ya kan biar gak bocor hingga tetes yang terakhir nah ini untuk pengukurannya ini gak valid saya cuma modal filling aja jadi kira-kira nanti berhenti di angka 30-an ya kan jadi kalau misalkan lebih dari 30 nanti kerasan topnya ini masih di angka 70 oke ini udah di angka 30 pas selanjutnya yang sebelah kanan dikit lagi dikit lagi dikit lagi tambahin lagi 30 di tengah-tengah pengunciannya itu mas bro harus pakai kunci kunci shock ya kan tapi sebelum dikencengin mas bro harus kencengkan dulu yang bawah oke mantap tinggal diputar aja bro oke sip selanjutnya yang sebelah kanan yang kanan tolong di ini dikencengin dulu oke sip dan ya kita pastikan dulu itu yang baut bawah baut penutupnya itu kita kencangkan dulu pakai kunci L nah disini mau saya kencangkan dulu yang atasnya oke sip udah selesai bro nah selanjutnya tinggal kita pasang bannya ya nah untuk pemasangan bannya nanti saya buatkan tutorial yang lain ya kan dan oke mungkin sampai sini dulu mas bro sekalian jangan lupa like-nya komen-komen kalau misalkan mas bro punya pertanyaan dan jangan lupa untuk di subscribe untuk berlangganan channel youtube saya biar mas bro tidak ketinggalan info terbaru dan dadah see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih